Intro Assalamualaikum dok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat dok ya Alhamdulillah Gimana dok Pegiatan Mercy Pegiatan tetap Tetap Ready Ready lah Insyaallah Dok kalau boleh tau nih dok Kan banyak juga nih yang belum tau Terkait dengan Lembaga Organisasi Atau organisi Mercy ini gitu Ya Boleh di Beritahu kan ke menonton Wakaf TV ini Mercy itu apa itu Mercy ini kan dilahirkan pada Awal-awal reformasi Tahun 98 Tahun 98 Lain Mercy itu Dan Mercy ini lahir ketika terjadi konflik sosial Sama di Di Maluku Jadi lahir berarti di situ Setelah kita melihat bahwa Ketika terjadi konflik Itu pemihakan-pemihakan Aparat terhadap Kelompok-kelompok tertentu Ini Ini terlihat secara Secara Diam-diam gitu ya Jadi Mercy berpikir bahwa Kita harus bentuk Satu organisasi Yang Dimana Kita bisa netral Bisa netral Kita bisa Membantu Suma pihak Dan juga bisa Menyesaikan Apa Konflik-konflik ini Walaupun itu tidak Tidak terasa Tapi ada upaya-upaya Kita bisa membantulah Konflik ini Nah itu Kemudian Karena emergensi Kita difokus pada Emergensi Jadi kita enggak fokus Pada paliatif Pada Pada kuratif Pada penguatan lama Kenapa? Karena memang Ketika terjadi Bencana alam Khusus bencana alam Misalnya Di situ kan Diharapkan Dokter harus Tiba segera Cepet Bukanlah kan Yang bikin di sini Enggak boleh lama-lama Betul Nah jadi Kita fokus di situ Walaupun setelah itu Berkembang 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 Tapi ide awal di situ Nah ini kan teman-teman Yang dirikan Ini kan dari Anak-anak FKUI Awalnya Itu kan Tapi selalu berkembang Berkembang Sekarang usia Mesyu Sudah 23 tahun Masya Allah Sudah lama sekali Sudah lama kan Itu Jadi ini adalah Kontribusi Sumbangsi kita Atau orang Bangsa Negara Dan ini Bira menjadi Amal soleh Jadi semua Relawan bersih Dokter-dokter Ampe Enggak dibayar Kita Jadi Kita tujuh Ke sebuah Darah Konflik Atau bencana Ya dokter Sudah mengisihkan Waktunya Yang untuk Melakukan hal Yang Yang apa Yang maksimal Untuk korban-korban Ini kan Nah Jadi Relawan bersih Ini banyak Banyak ya Ya ratusan Tersebar Tersebar di Sudah 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 Tapi Tidak semua Tapi Tersebar di Sudah 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 Tapi kantong-kantongnya Tidak semua Tapi kalau ada Ada bencana Kita datang disana Walaupun disana ada Mantarelawan kita Kita komunikasi Dan ini kita Bersyukur Pada Tuhan Bahwa Dalam Mersih 23 tahun ini Kita sudah Bisa memberikan sesuatu Bagi Ibu Perti Yang dilahas Tapi kalau Beritahu Yang sudah Pernah dilakukan Oleh Mersi Katakan yang Paling fenomenal Baik itu Di negeri Negeri kita Atau di Indonesia Ataupun di Luar negeri itu Apa itu Kalau beritahu Kalau kita lihat Fenomenal Yang paling fenomenal Menurut banyak orang Itu ada dua Pertama Bangun rumah sakit Di Gaza Yang kedua Bangun rumah sakit Di Rohingya Di Myanmar Itu dua ini Jangankan NGO Negara pun Bukum tentu bisa Bukum tentu Nalukan ini Kalau menyerang kemantuan Itu akan Lebih mudah Tapi kan Membangun rumah sakit Membutuhkan Banyak hal Akses Tenaga Macam-macam Ini dua Jadi Jadi Mercy ini kan Memberikan ini Karena sumbang Rakyat Indonesia Itu amanah Bukan uang kita Bukan siapa-siapa Ini kepercayaan Masyarakat Pada kita Dan yang kita lakukan Ini adalah Sebagai diplomasi Kemanusiaan Oh diplomasi Kemanusiaan Dan nama Indonesia Kan tercatat Di dalam Relung hati Rakyat Palestina Ada rumah sakit Indonesia Yang dibantu Oleh Rakyat Indonesia Ini sesuatu Betul Nah itu yang Menurut kami Itu adalah Di bagian Diplomasi Diplomasi Di manusia Nah kalau boleh tahu Pastikan itu kan Banyak tantangan Ambatan kendala Waktu ingin Mau membangun Rumah sakit Nah itu gimana Cara ngatasin Pasti ada masalah Nah itu udah kita Perkirakan Tapi ingat gini Ada Firman Allah Di surah Muhammad Ayat 7 Yang selesai Yang selesai itu Perkirakan kami Tapi ini Memang Perkirakan Tuhan Kalau untuk yang di Apa Secara spesifik Dikit dok ya Apa sih kendala Yang terbesar Pada saat membangun Rumah sakit Di Gaza Dan di Rohingya Perizinan Perizinannya Itu gimana dok Tapi kalau Gaza Perizinan Masuk kesana Susah Tapi kalau di Rohingya Itu lebih sulit Kepada Apa namanya Konfliknya itu Agak Konflik agama Oh agama Agama Di Myanmar Agama Agama itu agak Agak rumit Misalnya agak rumit Tapi kalau di Palestina Kan jelas ya Ini Israel Ini Palestina Ini Prisina Kita disana Mungkin karena Situasi negara Kan agak 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 Gitu Agak Gimana keamanan Kurang ya Jadi pemerintah Mesir terutama itu Agak hati-hati Memperi izin Kita disana Itu Lebih keamanan Ambatannya mungkin Perizinan ya tadi Perizinan Nah kalau dokter sendiri Sering berarti kesana ya Ada lah Agak sering Ada ya Yang berisana kan Para tenaga kerja Para tenaga kerja ya Nah kalau untuk Mercy sendiri Di Indonesia Mungkin Bisa diceritakan dok Yang paling fenomenal Perannya Mercy di Indonesia Itu ada gak Waktu tsunami Tsunami Aceh itu Itu ya fenomenal Tapi kita bisa Menjadikan bukesmas Di Aceh Jaya Namanya dok Ya Aceh Jaya ya Deerah Melabuh Aceh Jaya Aceh Jaya Apa pidi Jaya dong Bukan Bukan ya Aceh Jadi bukan satu-satu Satu-satu Bukan ya Karena bantu Dan Malaysia Berarti itu semua Dananya dari Rakyat Indonesia Dari Indonesia Waktu itu kita kerjasama Dengan Mercy Malaysia juga Oh Mercy Malaysia juga Koperasi Mercy Malaysia Berarti Mercy ini Gak cuma di Indonesia dok Gak Namanya sama Namanya sama Oh teman Kegiatannya sama juga Gitu kan Teman pengelolaan Berbeda mungkin Dari Beda semua Jadi ini Yang sangat Sangat Korban banyak Dan kita Handle Aceh itu Lebih dari 5 tahun Oh 5 tahun Lebih 5 tahun Masya Allah Jadi Bukesmas itu Datang pergi orang kan Bagi Bukan perusahaan kesehatan yang lain Kita kelola Lama banget Itu satu-satunya Pengelolaan Apa ya Rubah Sakit Atau Bukesmas Yang begitu lama Itu jadi Aceh Berarti Waktu itu Bukesmas itu Berapa lama Apa maksudnya Pakai tenda Bangun enggak Bangun cepet Bangun cepet Tanah wakaf Dari orang 2000-2000 meter Atau setelola Kiri dokter Kiri gaji Ingkar rewan Semua dari kita Sampai lebih 5 tahun Berarti sampai sekarang Itu sudah jadi Jadi aset Pembeda Itu baru satu Pembeda Masih kan Itu kan gini Karena kan Dalam situasi Pencana itu Enggak semuanya Orang itu Bisa gerak cepat Nah bagaimana Tim Mersi ini Bisa secepat Menangani Tapi enggak Enggak langsung Itu ya Itu Semua bulan Setelah Setelah itu Kalau untuk pencana-pencana Lainnya Saat ini gimana Terakhir Pencana kayak Cajur ya Cajur kita datang Kita beri pos Kesehatan Terus Kebutuhan Intinya kita Dua minggu pertama Terhadap di situ Ini emergensi kan Tapi setelah itu Ada paliatif Setelah itu Atau kuratif Itu lagi-lagi ceritanya Tapi waktu itu Harus terhati Untuk terbedah Anastasia Terus turun Tangani Kan dua minggu pertama Fase akut Paparah Atau patah Selamacem Itu harus cepat Berarti Waktu itu Katakanlah gini Hari Katakanlah hari ini Bencana Apakah hari ini Tim Messi sudah disana Atau besoknya Besok Besoknya Ini langsung Kita atur strategi Setiap orang perangkat Kadang-kadang Rata-kata dokter Dokter rumah sakit Dia harus Kita izi dulu Rokerasi Tapi Kita pemeni ma Tiga hari lah Tiga hari Itu udah Lama perangkat Tiga hari paling lama Lama Beda sama militer Ketika dokter Berarti gini dok Dokter yang Dikirim kesana itu Memang Bisa melakukan Sebuah operasi Kecil Katakan Pastikan ada yang Patah tulang Ya artinya Artinya itu gini Dia ada namanya Base-nya Hospital base Ada yang namanya Mobile Mobile itu Kita cari orang Bisa handle Di lokasi-lokasi Kok nggak Dia bawa ke rumah sakit Oh gitu Berarti standarnya Kalau tim Mercy Kesana itu Standar tools Dan dokternya Seperti apa dok Kalau benar-benar tahu Kita berarti standar Standar Kita lihat Jenis bencananya Ada yang kita turunkan Terumum yang sudah Plus ya Terumum yang pengalaman Ya Kalau didempingi Ada yang senior Ada yang dendempingi Oh gitu Ada kadarisasi Terus Spesialisnya Ada yang muda Oh begitu Ada perawatnya Perawatnya Ada senior Ada yang Ada yang dendingi Tapi nggak kita Pastinya muda-muda Semua nggak Lalu senior Semua nggak Ada yang dendingi Khawatir ya Jadi kan ada Transfer pengalaman Iya, iya, iya Benar-benar Karena beda Beda di belajar Di sekolah Sama dengan Di lapangan Di lapangan Beda kan Masya Allah Terima kasih Terima kasih Selalu istiqomah Amin Terima kasih Terima kasih telah menonton